Oke, ini lampu LED di order untuk Hino ya. Hino ini mobil truk ya, 12V tapi ya. Hino Dutro 130HD ya. Hino Dutro 130HD, jadi dia menggunakan H4 12V. Jadi, truknya seperti ini ya. Model dump truk ya. Ya, dia nggak 24V tetapi 12V ya. Nah, ini adalah LED JL45 LED paling terang ya. Satu warna, ini juga merupakan sudah upgrade dari versi lama yang tipe Cree XHP 52nd Generation. 5.500 Kelvin, lampu dekat dan lampu jauh. Ini menggunakan hybrid chip. Apa itu hybrid chip? Jadi, bagian low beam menggunakan chip otomotif kita sudah upgrade. Bagian high beam-nya kita masih menggunakan XHP 52nd Generation. LED ini benar-benar kita build. Menurut apa yang saya terapkan di LED ini adalah yang terbaik. Apa yang saya terapkan terbaik itu ya, satu, dia tanpa driver. Jadi, kita lebih ringkas, lebih... Tanpa ada kotak-kotak yang Anda harus ikat atau ada kabel tis. Jadi, tinggal colok soket. Selesai. Kabel sudah dirajut oleh nilon. Tujuannya adalah tahan tarik, tahan geter. Ya, segala macam. Pokoknya, intinya dirajut oleh nilon. Ada heatsink. Karena kenapa? Untuk pendinginan. Ya, kipas sudah versi yang high speed. Payung ini bisa dibuka. Kenapa bisa dibuka? Tujuannya adalah kita bisa setting dan kita bisa kalibrasi. Payung-nya di sini terdapat baut. Ya, karena kunci utama di lampu LED H4 itu adalah di payung. Kenapa? Karena kita mengejar anatomi sama seperti halogen. Nah, kita mengejar anatomi sama seperti halogen. Makanya chip bagian low beam-nya kita upgrade. Dulu menggunakan XHP 50, itu chip-nya adalah melebar. Sedangkan chip otomotif itu, atau filamen lampu halogen itu memanjang. Nah, makanya kita upgrade dengan chip memanjang. Jadi, kita mengejar anatomi 1 banding 1. Makanya LED ini kita desain sangat-sangat sempurna sama dengan halogen. Karena apa yang menurut saya baik, saya terapkan di LED ini. Ya, ini adalah produk dari juragan lampu. Ya. Nah, ini bisa dilepas. Setujuannya adalah supaya kita bisa setting dan kita bisa kalibrasi payung-nya ini mengikuti anatomi dari halogen dulu. Kedua, kita mengikuti dari pola reflektor. Kenapa kita mengikuti pola reflektor? Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah supaya cut off sempurna. Ini, tiap-tiap reflektor mempunyai pola reflektor dan bukaan sudut yang berbeda. Nah, bukaan sudut yang berbeda itu kita setting di bagian sininya. Ya, di bagian payung-nya bergantung atau bersesuaian dengan putaran dari LED-nya. 11.30, 11.45, ataupun jam 12.00. Makanya LED ini bisa adjustable. Ya. LED ini bisa dilepas payung-nya. Jadi, bukan seperti LED yang di pasaran dijual online yang merupakan daging lebih payung-nya. Kalau merupakan daging lebih tidak bisa dilepas. Permanen. Ya, permanen tidak bisa dilepas. Sekarang saya tanya, LED tersebut untuk market Indonesia bukan yang setir kanan. Karena di dunia ini ada setir kanan dengan setir kiri. Tentu berbeda pola dari payung-nya. Nah, misalnya kalau payung-nya itu merupakan daging lebih dari bodi aluminium-nya, tidak bisa dilepas. Jadi, patent. Nah, LED didesain untuk negara mana. Nah, kalau ini untuk Indonesia. Kenapa? Karena setir kanan. Ya, payung-nya ini bisa dilepas. Bisa disetting. Bisa dipapas. Kita bisa tekuk. Kita bisa gerinda ulang. Kita bisa kikir. Nah, makanya untuk Anda yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya. Dan kali ini untuk mobil truk Hino. Ya. Oke, jadi anatomi 1 banding 1. Kita jamin. Teknologi pendinginan ada heatsink, double cooper, ada kipas, high speed, dan tahan air. Ya, pemasangan tinggal PNP. Jadi, ini di order untuk truk Hino Dutro tadi ya. 130 HD 12V. Saya juga memiliki yang tipe 24V. Jadi, untuk Anda yang request 12 atau 24V, tinggal WhatsApp ke saya aja. Ya, 0898 269 3838. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Bebas nanti kita akan berikan link-nya. WhatsApp dulu aja. Ya, untuk truk Hino. Dump truk ya, ini ya. Seperti ini. Ya, oke. Terima kasih. Sampai jumpa.